Faktor menarik tentang capung 1. Keragaman spesies terdapat lebih dari 5000 spesies capung yang telah teridentifikasi di seluruh dunia 2. Pola warna yang memukau Capung seringkali memiliki pola warna yang menarik dan cerah di sayap mereka, membuat mereka sangat menonjol di alam 3. Kemampuan terbang yang luar biasa Capung adalah salah satu serangga yang paling mahir dalam terbang, dengan kemampuan manuver yang luar biasa 4. Siklus hidup yang menarik Capung mengalami metamorfosis lengkap, mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi dewasa 5. Nayat pemandangan bawah air Lava capung yang disebut juga dengan nayat, hidup di air, dan sering memiliki penampilan yang unik, dengan tubuh yang pipih dan sirip ekor yang besar 6. Predator yang hebat Capung dewasa adalah predator yang tangguh memburu serangga lain di udara dengan cepat dan lincah 7. Waktu hidup pendek Meskipun fase larva memiliki waktu hidup yang berlangsung beberapa tahun, capung dewasa biasanya hanya hidup beberapa minggu hingga beberapa bulan saja 8. Sarang yang unik Beberapa spesifis capung, seperti capung poter, membuat sarang dari lumpur dan air liur untuk melindungi telur mereka 9. Indra penglihatan yang tajam Capung memiliki mata yang sangat besar dan kompleks, memungkinkan mereka untuk mendeteksi gerakan dan mangsa dengan presisi dan luar biasa 10. Menanda wilayah Capung jantan sering menggunakan serangkaian gerakan dan tarian udara untuk menandai wilayah mereka dan menarik perhatian betina 11. Migrasi panjang jarak Beberapa spesies capung memiliki migrasi panjang jarak untuk mencari tempat yang lebih baik untuk berkembang biak 12. Kecepatan terbang yang luar biasa Capung dapat terbang dengan kecepatan hingga 60 km per jam atau lebih, menjadikan salah satu serangga tercepat di dunia 13. Strategi pemangsaan yang lincin Capung sering menggunakan strategi pemangsaan yang cerdik, seperti menyamar atau mengecoh mangsa mereka sebelum menyeram 14. Peran ekologi yang penting Capung memainkan peran penting dalam ekolog sistem sebagai predator serangga yang mengendalikan populasi serangga lainnya 15. Kebiasaan kumpul bersama Di beberapa tempat, capung dewasa sering berkumpul dalam jumlah besar di sekitar air atau daerah terbuka lainnya 16. Keragaman habitat Capung dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga padang rumput, sungai, dan danau 17. Makanan dan keberagamannya Capung dewasa biasanya memakan serangga kecil seperti lalat, nyamuk, dan kupu-kupu Sementara larva biasanya memakan berbagai organisme air kecil 18. Adaptasi untuk hidup di air Capung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk hidup di air Seperti perisai yang melindungi tubuh mereka dan sirip ekor yang membantu mereka bergerak di air 19. Mimikri yang menarik Beberapa spesies capung memiliki pola warna dan bentuk tubuh yang menyerupai serangga lain 20. Membantu mereka menghindari predasi 20. Komunikasi yang kompleks Capung dapat berkomunikasi menggunakan berbagai cara Termasuk gerakan tubuh, suara, dan gerakan 21. Peran dalam budaya dan mitologi Capung seringkali menjadi sistem atau simbol Dalam berbagai budaya dan mitologi seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan atau keberanian 22. Penting untuk penelitian ilmiah Capung sering digunakan sebagai subjek penelitian ilmiah dalam bidang biologi, ekologi, dan perilaku hewan 26. Peran dalam bidang biologi, ekologi, dan perilaku hewan